Oke guys bersama para dutur dari sini gue kali ini akan membuat pokum cleaner ya dari bahan-bahan sederhana yang pertama itu ada yang pertama itu ada botol ya botol seperti kayak gini dibelah dua menjadi dua bagian terus yang belakang yang kursi yang ini ini dipolongin ya menggunakan apa saja lah yang penting untuk masuk dinamo ini terus ini juga ada bolong-bolongin untuk masuknya udara dari depan ke belakang nah ini ya berfungsinya untuk membuat kipas atau baling-baling ya nanti kita gambar bulat sini terus kita nanti hasilnya seperti kayak gini nah ini hasil dari ini kipasnya dari saya yang tutup kaleng ini nah selanjutnya ini ada dinamo ya nama apa saja aja lah yang ini dari dinamo mainan ya nah seperti kayak gini ini sendal-sendalnya sudah saya bentuk seperti kayak gini buat nanti pegangannya nah ini peralongin ini yang buat nanti disini peralongin ini kita pasang disini nah seperti kayak gini sewajak kita proses pembuatannya ya nah yang pertama harus kita lakukan yaitu membolong-bolonginnya dulu ya yang kecil-kecil seperti kayak gini ya ya yang tadi seperti tadi fungsinya untuk menerik udara ketika di depan ke belakangnya yang untuk mengeluarkan udaranya kita panaskan lubangnya nah setelah dipolong-bolonginnya seperti kayak gini ya nah ini nih penuh dengan lubang Hai selain tuh nah ini ini lah nanti buat nanti depan setelah itu kita masukkan dinamo yang ini ke sini ya Hai terus kita pasang kincir yang ini di depannya yang yang penting anginnya dari luar tertarik ke dalam ya bukan dari lu dalam tertarik ke luar nah seperti kayak gini pasangnya nah setelah terpasang seperti kayak gini terus kita lanjut memasang kabel USB yang ini ya Nah setelah kabel USB ini terpasang di sini dinamo terus kita menggunakan solatif ya biar enggak copot kabel ininya nah setelah ini dimasukkan dipasang solatif kita coba dulu menggunakan ininya dipasang sini ya seharusnya disini itu menggunakan seringan atau apa gitu segini sama buat nering udara kotor atau yang debu-debu yang nanti tersisa kesini kita coba dulu aja pasang ininya nah seperti kayak gini nah setelah itu kita pasang yang disini ya yang sedang ini fungsinya buat gagang nah seperti kayak gini nah setelah itu kita coba ya saya disini menggunakan kertas atau semacam tisu lah yang ini ya lalu pak kompiliner ini saya colokkan ke powerbank ya nah nah ini sudah berjalan kita coba ya Oh nah seperti kayak gini Hai nah hai 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 nah seperti kayak gini Hai mudah kan membuatnya cukup sekian dari parut tutorial kali ini maaflah bila ada kekurangannya jangan lupa subscribe ya kalau ada yang ngerti silahkan komen di bawah ini ya berdasarkan ke warah-warah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati